al-ilmu aslun likulli khair ilmu adalah fondasi dari semua kebaikan kalau panjedengan melihat ada kebaikan itu asal muasalnya dari ilmu wal jahlu aslun likulli syar dan kebodohan adalah fondasi dari semua kejelekan kalau anda melihat kejelekan ketahui lah itu pangkal aslinya itu karena kebodohan dan kalau anda melihat kebaikan ketahui lah bahwa asal muasalnya itu bermula dari ilmu makanya Rasulullah s.a.w meminta ilmu dulu dan ini enggak sembarang ilmu Rasulullah mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat itu menunjukkan ada ilmu yang tidak bermanfaat ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat ilmu yang diamalkan oleh pelakunya dan bisa menghasilkan kemaslahatan bisa menghasilkan kebaikan maka dari itulah barang siapa yang ingin bahagia harus berbekal dengan ilmu seperti yang diwasiatkan al-imam asyafi'i man arodha dunya fa'alayhi bil'ilm barang siapa ingin bahagia di dunia wajib menuntut ilmu wa man arodha al-akhira fa'alayhi bil'ilm barang siapa yang ingin bahagia di akhirat maka dia harus menuntut ilmu wa man arodha humah dan barang siapa menginginkan kebaikan di dunia di akhirat maka wajib menuntut ilmu makanya Rasulullah berdoa yang pertama kali diminta ilmu dulu karena ilmu ini fondasi dari semua kebaikan sedangkan kebodohan adalah fondasi dari seluruh kejelekan makanya Rasulullah minta fondasinya dulu dan fondasi kebaikan itu adalah ilmu